Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa ala quatil abillah Setelah minggu kemarin kita membahas Asbabu tayammum Atau sebab-sebab Orang diperbolehkan Untuk tayammum Minggu ini InsyaAllah akan membahas Selesai minggu kemarin ya Asbabu tayammum Sekarang membahas syarat-syaratnya tayammum Membahas tentang Syarat-syaratnya tayammum Kemudian sebelum melanjutkan Tentang syarat-syaratnya tayammum Ingin sedikit mengulangi Tentang masalah idlalulma Yang minggu kemarin Salah satu daripada asbabu tayammum Yaitu apa Kehilangan air Jadi dia membawa air Setelah kita tayammum Solat Akhirnya ketemu Ini minggu kemarin Jadi minggu kemarin Seakan-akan kalau tidak ketemu Tetap wajib godo Setelah kita tayammum Setelah kita tayammum dan solat Misal saya membawa air Pergian Tengah jalan berhenti Mau Mau wuduk misalnya Dicari airnya tidak ada Barangnya yang lain ada Kemudian kita tayammum Tayammum Solat Karena tidak ada air Tayammum solat Setelah solat Lakukan ketemu airnya Maka Wajib godo Karena yang hilang Cuma airnya Tapi kalau hilang Saat kendaraan-kendaraan Barang-barangnya Semuanya hilang Atau dicari Barang-barangnya Semuanya tidak ketemu Bukan hanya air Kemudian tayammum Solat Setelah solat Ketemu Apakah wajib Mengulangi solat Dengan wuduk Karena airnya sudah ketemu Tidak wajib Tidak Wajib Itu Bahasan yang minggu kemarin Sekarang Membahas tentang Syurutu tayammum Atau syarat-syaratnya tayammum Syarat-syaratnya tayammum Yaitu ada berapa? Ada dua belas Ithna ashr Yang pertama Ayyaku Nabi Turobin Hendaknya tayammum itu Dengan Debu Dengan debu Tidak boleh dengan yang lain Maka apa? Ya Selain debu Tidak boleh Debu ini walaupun Tidak harus dari tanah Walaupun Dari debunya pasir Pasir yang ada debunya Juga boleh Tapi kalau Walaupun pasir Yang dihancurkan Sampai keluar debunya Aslinya mungkin pasirnya Padat-padat Tidak ada debunya Kemudian di Diulek mungkin ya Atau di Dihaluskan gitu Sampai ada debunya Maka diperbolehkan Karena romel itu Minjin siturop ya Romel itu termasuk Minjin siturop Tapi kalau batu Dipecah Sampai halus Sampai ada debunya Maka tidak boleh Karena batu itu Tidak termasuk jenisnya Debu Jadi debu ini Mau terbuat dari tanah Yang debunya tanah Atau debunya pasir Diperbolehkan Diperbolehkan Kemudian Kemudian Jadi pertama dengan debu Kemudian yang kedua Wa'iyyaku natura Wutohiron Hendaknya debunya ini Suci Ya ini Tidak najis Zatnya Najis Atau Suci Tapi kena najis Juga tidak boleh Jadi harus suci Ya ini aslinya suci Dan tidak terkena najis Kalau misalnya Aslinya memang najis Seperti apa Seperti Debu dari tanah kuburan Tanah kuburan ini Hukumnya apa Najis Kalau sudah mambush Apa mambush itu ya Sudah Campur dengan Anggota badannya Mayit Anggota badannya Mayit Kalau kulitnya Tidak najis Tapi anggota Dalamnya Nah itu kan Najis Jadi tanah kuburan ini Sudah campur Dengan anggota badannya Mayit Misalnya ada kuburan Disitu ada Mayitnya Sudah bertahun-tahun Sudah Dikeduk lagi Sudah kosong Berarti kan Mayitnya sudah hancur Sudah jadi tanah juga Nah berarti tanahnya Sudah campur Nah maka Debunya Debunya najis Tidak boleh kita Menggunakan Debu yang najis Untuk tayammum Atau debunya suci Debu biasa Tapi kena kencing Sampai kering Misalnya Tetap najis ya Walaupun sampai kering Tetap najis Karena sudah kena kencing Tidak boleh tayammum Dengan Debu yang najis Atau yang muta najis Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Fata yammamu So'i dan tayiban So'i dan tayiban Ya ini Turaban tahirun Katanya Ibn Abbas Maknanya So'i dan tayiban Yaitu apa? Yaitu Debu yang suci So'i dan tayiban Kemudian syarat yang selanjutnya Wa'allayakuna mustakmalan Hendaknya Debunya Tidak mustakmal Alias Belum dipakai Untuk menghilang Untuk mengangkat hadas Sebelumnya Jadi kalau misalnya Saya tayammum ini Debunya yang saya gunakan Untuk tayammum Saya wadahi lagi Kemudian ada orang lain Mau menggunakan debu yang sama Untuk tayammum Maka tidak boleh Karena debunya sudah dibakai Untuk mengangkat hadas Sama dengan air mustakmal Atau Mengangkat najis juga sama Debunya sudah digunakan Untuk mengangkat najis Mughalallah misalnya Misalnya Debunya sudah digunakan Untuk nyiram Kan najis Mughalallah wajib Salah satunya dicampur Dengan tanah Disiram Dicampur dengan tanah Tanahnya kemudian Kering Debunya kita gunakan Untuk Untuk Tayammum Makanya apa Tidak sah Walaupun mustakmal Apalagi kalau masih Najis Apalagi kalau Najis Kemudian Apa turup yang mustakmal itu Apa turup yang Debu yang mustakmal itu Yaitu Ma'alal udwi Yaitu yang ada Di anggota Tayammum Jadi kita menggunakan Debunya untuk Tayammum Yang nempel ini Ini mustakmal Ini Mustakmal Atau Yang sudah Berjatuhan Setelah kita gunakan Jadi dua-duanya Mustakmal Berbeda dengan air Kalau air itu Sudah pernah dibahas Insya Allah Air itu dikatakan Mustakmal Kalau sudah bisa Selama masih Di atas anggota Badan ini Tidak dikatakan Mustakmal Tapi kalau debu Walaupun yang masih Di ada Anggota badan Tayammum Tetap sudah Sudah menjadi Mustakmal Kemudian Wa'allayukholitohu Dagikun Hendaknya Wanahwuhu Hendaknya debunya itu Murni Alias Tidak campur Dengan tepung Atau semisalnya Kalau ada debu Campur dengan yang lain Apakah boleh digunakan Untuk tayammum Maka Tidak boleh Harus Debu Yang Masih Bersih Atau masih Murni debu Kenapa? Karena kalau sudah Campur dengan yang lain Kemungkinan besar Yakni Barang-barang Selain debu ini Akan mencegah Anggota tayammum Daripada terkena debu Jadi Karena tertutup Dengan yang selain debu Akhirnya tidak kena debu Nanti Jadi tidak boleh Ada campuran Ada campuran Tepung Atau semisalnya Walaupun sedikit Walaupun sedikit Berbeda dengan Kalau kita masih ingat Cara mensucikan Najismuqallah Kalau Kan salah satunya Airnya Harus dicampur dengan Tanah Atau debu Walaupun ada Campuran tepungnya Sedikit Tidak masalah Tapi kalau Tayammum Tidak boleh Harus Debu yang Betul-betul Masih Masih bersih Kemudian Wa'an yaksidahu Hendaknya Apa Orang yang Akan tayammum ini Bertujuan Kepada debu Maksudnya Apa Ada Kesengajaan Dalam Menggunakan debu Yaitu dengan Cara memindahnya Jadi Harus ada Nakel Atau memindah debu Misalnya Kalau ada angin Angin ini Menghembuskan Debu banyak Kemudian kita Tidak pakai Minda langsung Gini Saya Niatayammum Jadi wajahnya Ditepakkan Maka Tidak cukup Kenapa Harus ada Pemindahan Harus ada Nakel Memindah Karena Yaksidahu Harus ada Tujuan Untuk Menggunakan Debu ini Untuk tayammum Tujuan ini Kan Setiap orang Tidak bisa Diketahui Di hati Tempatnya Goset Maka Apa Perlu Hal yang Menjelaskan Orang ini Bertujuan Maka Harus Nakel Orang Dikatakan Bertujuan Ya kalau Minda Kalau Minda Kalau Minda Sudah Pasti Ada Bertujuan Kalau Tidak Minda Mungkin Ada Mungkin Tidak Maka Tidak Boleh Maka Tidak Jadi kalau ada Angin Bawa debu Tidak Boleh Kita Nepak Untuk Ini Harus Walaupun Boleh Kita Ambil Terus Kita Gunakan Boleh Tapi kalau Langsung Gini Walaupun Dia Sengaja Ada Ada debu Saya Parani Gini Tidak Tidak Boleh Harus Harus Ada Nakel Walaupun Memindahnya Ini Dari Anggota Badan Ke Wajah Misalnya Dari Anggota Badan Misalnya Kaki Saya Ini Banyak Debunya Saya Ambil Dari Kaki Sudah Cukup Yang Penting Ada Memindah Tidak Harus Dari Bawa Atau Dari Mana Tidak Walaupun Dari Anggota Badannya Sendiri Walaupun Dari Tangannya Untuk Tangannya Sendiri Jadi Saya Di Tangan Kiri Saya Ini Banyak Debu Saya Ambil Untuk Tangan Kanan Saya Boleh Boleh Saja Yang Mending Ada Memindah Memindah Ini Tidak Harus Dia Sendiri Yang Minda Orang Lain Boleh Boleh Dengan Ezennya Dia Jadi Saya Males Ini Mau Tayammu Tayammu Mual Akhirnya Minta Tolong Ambil Debunya Orang Yang Ambil Saya Tidak Yang Memindah Debunya Orang Apakah Cukup Boleh Dengan Ezen Saya Dan Saya Harus Niat Ketika Dia Ketika Dia Ambil Debunya Harus Saya Niat Kemudian Orang Yang Musap Misalnya Tidak Apakah Disyaratkan Niat Saya Niat Untuk Memindah Untuk Untuk Tayammu Memindah Untuk Tayammu Dari Mulai Orang Itu Minda Tidak Boleh Terputus Niatnya Sampai Mulai Tayammu Tidak Boleh Terputus Jadi Waktu Minda Tidak Saya Niat Terus Lali Saya Tolak Tolak Sudah Sempat Sempat Lupa Sama Niatnya Maka Sudah Tidak Boleh Harus Ulangi Lagi Niat Dari Awal Itu Menurut Ibn Hajar Tapi Menurut Imam Romli Dan Imam Khotib Pokoknya Waktu Minda Niat Sudah Sudah Cukup Apakah 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 Memindah Ini Harus Orang Yang Sah Untuk Beribadah Misalnya Kalau Ada Anak Atau Ada Perempuan Yang Help Dia Tidak Sagan Untuk Tayammu Tapi Dia Yang Mindah Apakah Boleh Khilaf Menurut Ibn Hajar Boleh Menurut Imam Romli Boleh Kemudian Kemudian Wa'iyam Sahawajah Wayadai Hibina Klaten Hendaknya Dia Mengusap Wajah Dan Kedua Tangannya Minimal Dengan Dua Kali Memindah Debu Walaupun Satu Tangan Dihitung Satu Satu Dua Walaupun Sekali Sekalian Dihitung Dua Dua Nah Minimal Dua Dua Kali Memindah Debu Walaupun Seandainya Bisa Sekali Misalnya Apa Pakai Kain Besar Pindah Debunya Sekali Langsung Pakai Kain Misalnya Ini Debu Banyak Saya Pakai Kain Besar Dibindah Sekali Kemudian Setengahnya Saya Gunakan Untuk Wajah Setengahnya Saya Gunakan Untuk Tangan Mindah Berapa Kali Sekali Minimal Dua Kali Makanya Apa Ya Nanti Ambil Lagi Kalau Pakai Kain Pakai Tangan Saja Tangan Sudah Dua Kali Kalau Pakai Kain Walaupun Cukup Walaupun Banyak Tapi Sekali Tidak Boleh Tidak Tidak Boleh Minimal Dua Kali Dua Dua Kali Ini Minimal Boleh Lebih Ya Kalau Diperlukan Wajib Lebih Wajib Wajib Lebih Tidak Cukup Kalau Dua Kali Untuk Tangan Untuk Wajah Dan Kedua Tangan Cuma Dua Kali Tidak Cukup Maka Boleh Lebih Bahkan Wajib Tapi Kalau Sudah Cukup Dua Kali Maka Makro Tambah Cukup Ini Sudah Rata Nambah Lagi Makro Bahkan Bisa Haram Kalau Bisa Haram Kalau Turopnya Tidak Cukup Kalau Kita Imbu Jadi Wajah Sudah Rata Kita Sengaja Ngambil Lagi Untuk Wajah Lagi Padahal Mungkin Debunya Tinggal Sedikit Takutnya Untuk Tangan Tidak Cukup Maka Bisa Haram Lebih Daripada Dua Kali Atau Bogel Waget Ini Kalau Saya Lebih Dari Dua Kali Bisa Keluar Mepet Kalau Saya Tayammum Lebih Dari Dua Kali Padahal Cukup Dua Kali Maka Haram Jadi Mungkin Itu Syarat-syaratnya Tayammum Ya Allah Alam Ghausset Ghausset itu Apakah Harus Memindah Dengan Tangannya Dia Atau Yang penting Ada Ghausset Misalnya Ada Debu Hidupkan Kipas Angin Sengaja Apakah Itu Termasuk Ghausset Apa Jadi Tidak Ngambil Langsung Dengan Tangannya Tapi Ngidupkan Kipas Angin Watuk Watuk Mungkin Ada Yang Jawab Cuma Anak Namun Di Kitab Itu Namanya Ghausset Itu Nanti Bi'an Yang Kulahu Jadi Memang Harus Nakal Tapi Nakal Caranya Wallah Alam Kecuali Anak Baca Dari Menhajul Gawim Saja Yang Auyatamar Roh Yatama Ak Jadi Wajahnya Langsung Ditemplate Ke bawah Gini Juga Boleh 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 Mungkin Mungkin Nanti Akan Ha Ha Jadi Yang penting Afdol Afdol Nanti Nanti Caranya Ada Afdol Tapi Kalau Yang Wajib Yang penting Semua Anggota Taya Mem Kena Debu Sudah Cukup Mau Gelimbang Gelimbang Gini Juga Boleh Untuk Untuk Yang Masalah Tadi Wajib Tapi Kalau Ma'aka Wajahu Ibn Hajar Apa Ma'aka Wajahu Bahasa Indonesia Itu Ya Tadi Seperti Misalnya Ada Debu Angin Sekalian Dia Niat Untuk Dibahas Apa Dipaskan Wajahnya Itu Itu Namanya Ma'aka Laukazufatturab Filhawa Fama'aka Bihi Wajahu Kala Yasihuh Liannahu Hina'idhin Qasidun Litturabi Binnakli Waqatna Qalahu Bi'uduhi Wala Yustaratu Biyadaihi Itu Ibn Hajar Ada Ibn Hajar Jadi Menurut Ibn Hajar Kalau Ada Angin Kayak Tadi Angin Bawa Debu Kemudian Kita Sengaja Langsung Sambil Sengaja Nenakan Wajah Ini Dengan Debu Maka Ibn Hajar Sah Cukup Karena Sudah Ada Tujuan Untuk Memindah Turab Tapi Di Sebagian Kitab Lam Yakfi Karena Hulam Yaksud Turab At Turab At Turab Turab Yang datang Bukan Dia Yang datang Turab Apakah Berbeda Di Antara Nagludurab Wa Kustudurab Kustudurab Sama Nagludurab Kalau Terjemah Beda Tapi Praktiknya Satu Kalau Gosud Harus Nagel Jadi Kalau Kita Bertujuan Untuk Nganudurab Harus Nagel Ini Mau Apapun Caranya Yang penting Nagel Kalau Nagel Pasti Ada Gosud Kalau Gosud Belum Tentu Ada Jadi Kalau Gosud Pasti Ada Kalau Nagel Pasti Ada Gosud Kalau Mindah Turab Pasti Dia Ada Tujuan Tapi Kalau Bertujuan Belum Tentu Ada Nagel Belum Tentu Memindah Diwajibkan Nagel Kenapa Karena Kita Tidak Tahu Orang Ini Bertujuan Apa Tidak Kecuali Dengan Nagel Kalau Nagel Sudah Pasti Gosud Kalau Kalau Ada Nagel Pasti Ada Gosud Ya Minda Tapi Tidak Sengaja Kemungkinannya Kecil Yang penting Gosud Turab Gosud 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 Turab Jadi Kalau Nagel Karena Ya itu Tadi Gosud Itu Tidak Ada Yang Tahu Tempatnya Di hati Jadi Perlu Tanda Yang Jelas Orang Ini Ada Gosud Apa Caranya Nakel Itu Kalau Orang Nakel Berarti Gosud Kalau Tidak Nakel Ya mungkin Gosud Mungkin Tidak Terus Terus Mungkin Tidak Terus Ada Tidak Mungkin Tidak Mungkin 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 ini Habib yang kemarin ada pertanyaan kalau sakitnya itu ngereges kan sakit yang ngereges dimanapun kalau ngereges walaupun di musim yang panas seperti ini kalau ngereges tetap-tetap dingin dan itu sudah bukan rahasia umum orang-orang itu pakai tayam pasti ngereges itu terus apakah ada itu yang memperluhkan saya kira ini para guru moga ditahkik ada ibarat seperti ini walau kana maraduhu yasiron walau kana maraduhu yasiron walau kana maraduhu yasiron walau miyakun bihi maradun fahho fahudu samarudin mahu fin tayam mama alal madhab saya kira ngereges itu sumpah bib jadi kalau sudah jonob waktunya mandi jadi tambah lama semoga ini bisa menjadi jawaban untuk yang kemarin memang berhenti disitu tidak ada lanjutannya sudah masalah ada 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 jadi semoga bisa ketika maradunya itu ringan sakitnya ringan jadi tetap diperbulikan untuk tayamum alamat hab kitab apa ya kelihatannya ibaratnya memang harus ada sakit memang pertamanya ada sakit kan ada sakit kemudian takut hudu sumarat makhuf ya itu termasuk ziyadatul ma'arat itu termasuk termasuk lobid almarad almubili tayamum karena lobid almarad almubili tayamum itu ketentuan yang boleh untuk alasan sakit boleh tayamum itu karena takut mati takut lumpuh takut bisa apa anggota badannya tidak berfungsi ya kemudian karena dipatahkan diamputasi atau yang lainnya kemudian atau tambah sakit nah ini ziyadatul ma'arat au khudu atau atau tambah lama sembuhnya atau takut cacat dianggota yang dohir tapi kalau cuma hanya ketakutan kekhawatiran sendiri yang tidak ada bukan karena apa karena males kan itu alasannya kan gregis kan karena males ya tidak bisa jadi alasan saya kalau sudah mandi saya tambah lama saya demamnya itu yang sudah yang sudah ini yang untuk 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 masalah sakit itu kan sudah kemarin bisa dasarnya khuf itu ya dasarnya khuf itu kan harus jadi kalau ini ini kalau memang ada kalimat ini yang saya pakai jadi jadi itu gimana terus 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 atau memang tidak punya sakit jadi memang awzat kalau itu kan berarti yang pertamanya juga boleh yang pertamanya harus boleh kalau kecuali kecuali ma'a gitu saat oh iya jadi intinya kan sudah dijelaskan kalau karena males tidak masuk jadi harus ada khuf beradlin atau kalau misalnya apalagi sekarang nanti karena dingin bisa pakai air hangat ya apa namanya pakai air hangat apalagi hanya untuk wudu jangan jadi tidak semudah itu nanti kalau mau diperjelas selesai matur saja ini bukan bahas masyail lorah Terima kasih.